Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, 19 Desember, berjudul Menjual Nama Yesus Dengan Khotbah. Di gereja-gereja mainstream, seperti GKI, GPIB, GKJ, Gereja Christian Jawa, GKCW, biasanya gaji seorang pendeta sudah dipatok secara permanen, sehingga penghasilannya tidak bisa fluktuatif. Biasanya juga jumlah gajinya hanya cukup dari hari ke hari dan dari bulan ke bulan. Jarang mereka dapat menjadi kaya, bisa membeli mobil bagus atau rumah besar. Irama hidup seperti itu sudah terbiasa dimiliki para pendeta atau hamba Tuhan di gereja-gereja mainstream. Lalu pada saatnya mereka pensiun jadi emeritus, yang menjadi seperti orang biasa dengan keadaan yang saya sudah melihat pas-pasan. Berbeda dengan gereja-gereja lain karismatik dan pentakusta atau gereja-gereja baru yang sekarang bermunculan di mana penghasilan pendetanya tidak tetap. Hal ini tergantung dari hasil pelayanannya. Hasil pelayanan di sini maksudnya jumlah jemaat yang dilayani. Semakin besar jumlah jemaatnya, semakin besar penghasilannya. Tetapi kalau di gereja mainstream mau besar sebagaimana jumlah jemaat ya, ada standar gaji dan penghasilan. Hasil pelayanan di sini maksudnya status atau tingkat ekonominya. tidak sedikit juga pendeta-pendeta di kalangan karismatik, selain menjadi pendeta juga menjadi pengusaha. Jadi kalau dia bisa punya rumah bagus, mau yang bagus, jangan dicurigai sebagai uang gereja, belum tentu. Hasil pelayanan di sini tergantung juga dari dengan siapa pendeta itu bergaul dan bersentuhan. Kalau kumpulannya dengan orang-orang kaya dan orang-orang kaya itu mensupport, wah ini bisa membuat pendeta itu berpenghasilan besar. Dan saya mau singgung secara khusus penghasilan pendeta-pendeta karismatik ini, pendeta-pendeta pentakusta atau non-gereja mainstream, yang punya kesempatan khutbah di mana-mana, dari khutbahnya. Jumlah jemaat bisa menentukan penghasilan seorang pendeta yang menerima persepuluhan dari jemaat. Semakin besar jumlah jemaat, maka semakin besar penghasilannya. Nah, di pihak lain juga ada pendeta-pendeta dengan jumlah jemaat yang sangat kecil. Dan itu juga faktanya pendeta-pendeta itu sangat susah hidupnya. sangat susah. Apalagi kalau dia tidak memiliki pekerjaan sambilan, dia hanya memperoleh nafkah dari pelayanan dengan jumlah jemaat yang kecil, apalagi jemaatnya orang-orang miskin, wah susah lah. Ekonominya berat. Tapi kalau pendeta-pendeta yang jemaatnya memiliki status dana, memiliki status dan tingkat ekonomi yang baik dan tinggi, maka jumlah persepuluhan ini juga besar. Dalam hal ini tidak ada keseragaman penghasilan diantara pendeta di kalangan pentakusta atau karismatik. Ada pendeta yang sangat berkekurangan karena jumlah jemaatnya kecil dan anggotanya sedikit, orang-orang tidak mampu, tapi sebaliknya ada pendeta yang berkelimpahan secara materi karena jumlah jemaatnya besar, serta anggota, anggotanya memiliki status dan tingkat sosial yang baik dan tinggi. Ini kalau di satu sistem masyarakat ini seperti kapitalis. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Fenomena yang terjadi sekarang ini ada gereja-gereja yang kecil semakin kehabisan anggota karena berpindah ke gereja yang memiliki fasilitas yang lebih baik dalam menyelenggarakan kebaktian. Gereja yang besar bertambah besar, tetapi yang kecil bertambah kecil. Ada fenomena itu di beberapa daerah. Nah ini tadi saya katakan seperti kapitalis di dalam komunitas seorang-orang Kristen. Tanpa disadari terjadi kapitalisme di dalam gereja. Dari hal ini bisa dimengerti kalau gereja berlomba-lomba menarik jemaat lain masuk gerejanya dengan berbagai cara. Tentu nama Yesus yang digunakan untuk jualannya, saudara. Nama Yesus yang dipakai untuk jualannya. Penghasilan pendeta juga bisa ditentukan oleh dengan siapa ia bergaul. Kalau pergaulannya dengan orang-orang yang memiliki status dan tingkat ekonomi yang baik, tingkat ekonomi yang tinggi, maka kemungkinan kecipratan atau kebagian dari sebagian harta atau uang orang-orang tersebut lebih besar. Kecipratan itu. Potensi kecipratan itu. Tidak jarang pendeta memperoleh mobil mewah dengan mudah, memperoleh rumah besar dan berbagai fasilitas dengan mudah. Apalagi kalau orang-orang kaya ini sudah simpati kepada pendeta tersebut, ya harga mobil ratusan juta mudah. Merumah juga bisa diberikan. Tetapi kalau pendeta, kalau seorang pendeta hanya bergaul dengan orang-orang yang tidak mampu, maka keadaan ekonominya pun juga tidak bertambah lebih baik. Jangankan mobil motor pun dia tidak akan punya secara mendadak. Ada pendeta yang dengan mudahnya dapat mobil ketika seorang kaya memberikan mobil dengan harga yang aduhai ke rumahnya, gratis. Dalam hal ini ada kodaan besar menggunakan nama Tuhan untuk memperoleh sesuatu dari orang kaya tersebut. Hati-hati, kalau hal ini terjadi maka berarti pendeta tersebut menjual nama Yesus. Senang dia datang ke rumah orang-orang kaya, ya alasan memberi pendalaman Alkitab lah, memendoakan lah. Saya tidak katakan salah kalau seorang pendeta memberikan pendalaman Alkitab dan berdoa. Tapi kalau tujuannya hanya karena mau dapat duit, apalagi kalau itu anggota gereja orang lain, dia mesti harus minta izin pak. Saya memberikan pendalaman Alkitab di anggota bapak loh. Ya tapi kalau saudara jadi pendeta yang anggota gereja saudara mendapatkan pendalaman Alkitab dari pendeta lain, ya saudara diam saja lah, sah-sah saja itu. Tapi kalau saudara jadi pendeta yang sopan, yang santun, ya saudara harus memberitahu kepada pendeta yang bersangkutan. Siapa gembalanya? Pak saya diminta oleh anggota bapak kasih pendalaman Alkitab. Supaya tidak berbenturan dengan bapak kira-kira apa yang saya ajarkan atau bagaimana ya. Atau kalau saudara memang ingin semat itu ya saudara ambil saja, tidak masalah. Dan kita semua sebagai pendeta tidak boleh merasa bahwa semat itu milik kita itu milik Tuhan, mau kemana terserah. Asal jangan jadi pendeta, ingat, yang memanfaatkan orang kaya untuk kepentingan pribadi. Penghasilan seorang hamba Tuhan atau pendeta yang berpeluang lebih permanen dan besar adalah melalui berkhutbah. Seorang hamba Tuhan atau pendeta yang memiliki kemampuan berkhutbah yang baik, dapat memperoleh penghasilan yang besar dari pelayanan mimbarnya. Tidak heran kalau hal ini menjadi mata pencaharian bagi pembicara-pembicara. Khususnya mereka yang tidak mengembalakan jemaat. Tetapi menjadi pengkhutbah keliling. Mereka bisa berkhutbah dari satu gereja ke gereja lain, dari satu persekutuan ke persetuan doa yang lain. Dari banyaknya menjadi pembicara tersebut, dia dapat memperoleh penghasilan yang jumlahnya dapat terbilang besar. Apalagi kalau seorang pembicara dianggap sebagai pembicara papan atas. Yang biasanya PK-nya, persembahnya pun dalam jumlah yang besar pula. Sampai ada yang pasang tarif. Biasanya yang berbicara kepada yang mengundang sekretarisnya. Dengan alasan Bapak biasanya dapat kolekte sekian. Ini pasang tarif. Persis seperti martabak. Ada martabak sederhana, martabak yang istimewa. Sebenarnya tidak salah kalau seorang hamba Tuhan menerima persembahan kasih. Atau kolekte. Tetapi endaknya hal ini tidak menjadi tujuan pelayanan dalam pemberitaan firman. Tujuan pelayanan pemberitaan firman adalah menyampaikan suara kebenaran. Mengubah jemaat. Menjadi kudus, tak bercata, tak bercelah, sempurna seperti Bapak. Serupa dengan Yesus. Semakin terlepas dari percintaan dunia. Dan semakin mencintai Tuhan. Dan merindukan kerajaan surga. Pemberitaan firman yang benar tidak dapat diimbali dengan uang. Atau apapun juga. Sebab kebenaran adalah harta yang tidak ternilai. Yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Dan tidak bisa dibayar dengan apapun. Kiranya kebenaran ini menjadi pesan. Yang berarti bagi setiap saudara sekalian. Khususnya bagi para rohaniwan.